Intro Dilansir dari Gelora News General Is Back Gatot Nurmayanto Senggol Hendro Priono Soal Pancasila VS Khilafah Video Provokasi Adik Eros Jarod Budi Jarod pada aksi Menentang Reuni Akbar 212 Di Balai Kota DKI Jakarta 28 November Kembali diviralkan Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio Di akun Twitter At Nurmantio underscore Gatot Gatot melampirkan Video Provokasi Budi Jarod Itu untuk menanggapi tulisan Bertajuk Hendro Priono mengatakan Pemilu kali ini Yang berhadapan ideologi Pancasila Dengan Khilafah Jangan lupakan sejarah Dan jangan mau dipecah belah Sama orang-orang yang Haus kekuasaan Demikian tulis At Nurmantio Gatot Secara tidak langsung Komentar itu merespon Pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Bin Abdullah Mahmud Hendro Priono Yang menyatakan Pemilu 2019 Yang berhadapan Tidak saja Joko Widodo VS Prabowo Subianto Tetapi juga Ideologi Pancasila Dengan Khilafah Jika dicermati Ada kesamaan narasi Antara pernyataan Hendro itu Dengan video Provokasi Budi Jarod Yang dipaparkan Gatot Hendro Priono Mengaitkan perang Ideologi Pancasila VS Khilafah Dengan laga Pilpres 2019 Hendro meminta Masyarakat mulai menentukan Pilihan dan memahami Calon pemimpin Yang dipilih Pada pemilu 2019 Sementara Dalam Video viral Budi Jarod Yang dikenal Sebagai Sekjen Gerakan Jaga Indonesia Atau GJI Menegaskan bahwa Reuni Aksi 212 Hanya akan menjadi tempat Menyiarkan dakwah khilafah Yang diusung oleh HTI Dan bertentangan Dengan Pancasila Selanjutnya Gatot Nurmantio Mempertegas Pendapatnya Soal Islam VS Pancasila Dengan mengunggah Foto koran Yang berlit Gerpol PKI Atau Orla Secara menipu Mempertentangkan Pancasila dan Islam Dalam tulisan itu Disebutkan bahwa Jenderal besar A.H. Nasution Menyatakan Bahwa Mempertentangkan Pancasila Dan Islam Adalah Proyek PKI Unggaan Pernyataan A.H. Nasution Itu bisa dimaknai Sebagai peringatan Gatot kepada semua pihak Untuk tidak Mempertentangkan Islam dengan Pancasila Mempertentangkan Islam Dengan Pancasila Akan memicu Perpecahan Antarumat Bahkan Perpecahan Antarbangsa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton